Intro Saya melihat disini seorang partisipan perempuan yang mempunyai dendam karena menjadi korban pelakor Ya Saya memilih angka kelahiran nomor 13 Rahma, kelahiran tanggal 13 memiliki trauma hidup yang tragis Suaminya direbut oleh pelakor Akibatnya ia memiliki dendam kesumat dan ingin merusak hubungan orang dengan menjadi seorang pelakor Dan saat ini Rahma merasa nyaman menjadi seorang pelakor Karma apa yang akan diterima Rahma ke depannya? Sedih banget saya menuliskan kata disini Sedih banget Dan saya juga menuliskan kata Pada kehidupan ibu meta disini Roda-roda kehidupannya sangat di Awalnya berjalan biasa aja gitu Sebenernya awalnya berjalan biasa Tapi lama-lama kelihatan aslinya yang buruk sih sebenernya Dari awal sebenernya kamu juga udah sempat curiga ya Jadi kamu menikahin aku mas? Iya dong sayang Supaya pernikahan kita cepat terlaksan Makasih ya cincinnya Hei Lo kalau mau jadi adik parho ya Lo harus baik sama gue Bang Irwani ngomong apa sih? Diam lo Lo kalau mau nikah sama dia Lo harus baik sama gue Mana? Mana uang buat gue? Udahlah bang Saya udah gak bisa ngasih lagi uang sama abang Mana uangnya buat mabok lo ya? Mas kamu Kamu udah sering ngasih uang buat bang Irwan? Iya Kamu gak tau Hei Lo belum nikah sama adik gue Lo udah berani tongong sama gue Hei Gimana kalau lo udah masuk bagian keluarga gue? Bang Irwani udah cukup dong nyandikin malu Ingat lo baik-baik ya Lo berdua gak bakalan bisa nikah Sayang Dengerin dong Udah kamu tenang aja Aku pasti nikahin kamu Aku janji Bu Kamu yang bener Mehta sering main ke kontrakannya Rama Ya bener lah bu Saya lihat dan merguakin dia bu Tadi bu Tapi saya malah diusir sama mereka bu Ya ampun Bu Saya gak cuma liat Mita aja bu Dia suka buat perempuan lain ke kontrakannya bu Mita udah dibilangin gak percaya bu Bohong bu Semua omongannya Mas Irwani tuh gak bener Eh Lo udah ketahuan masih gak ngaku ya Gak usah pikirin tuh laki-laki bejat kayak gitu Bu Bang Irwani ini udah bikin malu Dia tuh udah judi Udah banyak hutang Dia suka minta uang sama Bang Rama Tuh kan bu Dia masih belain laki-laki yang bejat itu kan Mana mungkin kakaknya jurmusin adiknya sendiri Untuk nikah sama orang yang gak bener Kamu itu harusnya dengerin omongannya abang kamu Ibu gak nyangka Kamu sampai berbecina Selesaik Tapi aku gak pernah bu Pokoknya ibu gak setuju kamu memenikah sama Rama Ibu gak akan datang ke pernikahan kamu Yaudah bu Masuk aja bu Neta Lo mau nikah sama dia Iya Bilangin sama Rama Dia harus ngasih 15 juta sama gue Tambah motor Dan satu lagi Bulanan 1 juta Aku ini niatnya mau nikah, mau ibadah Kok malah lambang persulit seperti ini? Emang gue pikirin Pokoknya kalau lo gak cukupin semua persaratan dari gue Lo gak bakal bisa nikah Karena lo belum ngasih apa-apa ke gue Ini buat gue Enggak Enggak bang Sakit Lo mau ngelawan sama gue Sakit Bang Menjadi ambil cincin ya bang Ini belum cukup buat persaratan Masih kurang banyak Bang 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 Buka pintunya bang Kenapa lagi sih tuh anak? Bu Neta mau kain lari bu Tapi saya gak setuju bu Makanya dia sakunci aja dalam kamar Itu bagus Biar dia sadar Apapun yang terjadi aku harus tetep nikah sama Mas Rama Aku gak peduli Mau ibu gak datang Mau bagi ruangnya datang Aku gak peduli Aku gak butuh resudar dari mereka Aku udah gak tahan tinggal di rumah ini Apa? Cincin kamu diambil abang kamu? Kok bisa? Iya mas Aku udah coba pertahannya cincinnya dari kamu Tapi gak bisa tetep direbut Makanya aku kabur dari rumah dan pengen tinggal disini Mau nikah Apa? Kamu kabur dari rumah? Sayang Kamu gak mungkin tinggal sama aku Kita kan belum nikah Firuari itu benar-benar keterlaluan Kok bisa-bisanya Dia itu memeras kamu dan maafinah kamu Adiknya mau menikah Malah dipersulit Iya om Aku juga gak ngerti kenapa Bang Irwan begitu sama aku Makanya sekarang aku bingung banget Aku harus tinggal dimana Untungnya Mas Rama mau kesini Anterin aku untuk ketemu tante sama om Yaudah kalau gitu Kamu disini aja dulu Sampai kamu dan Rama menikah Ya? Salam ya Pak Calon suami kamu ini orang baik-baik Seharusnya tidak mendapatkan hindaan dan juga fitnah Makasih om Udah kasih kepercayaan sama saya Selama masih ada om Pernikahan kalian harus selalu jalan Nanti om yang kedua ini Ya? Saya terima nikahnya Meta Rahma binti Mulyadi Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Bagaimana para saksi sah? Sah Pernikahan ini gak sah? Apa-apaan ini? Lo nikah Tanpa menuhi persyaratan dari gue Lo nikah diam-diam Dipah apaan lo? Bang Irwan cukup? Cukup Om Sebaiknya om gak usah ikut campur Rusan ini om Mita nikah gak ngomong sama ibu om Lo pikir dengan lo nikah Lo bakal bahagia Tau gak alasannya? Adik kamu menikah diam-diam Tanpa semangat Tuhan kamu dan ibu kamu Karena kalian berdua itu Tidak pernah merestui bernikahan dia Wajar kan? Pokoknya gak sah Aku ini om kamu Om lawan Bernikahan ini gak sah? Udah pergi Petentang Petenteng Mas Aku bikinan teh tuh buat kamu Makasih ya sayang Iya Aku tuh bersyukur banget Semenjak aku menikah sama kamu Kehidupan kita semakin membaik Semoga rezeki kita terus bertambah ya sayang Semua ini Itu berkat kamu Mas sebenernya ada yang pengen aku kasih tau sama kamu Kamu mau kasih tau apa? Ini mas Ini apa? Kamu liat nih Karena garisnya dua Tandanya Aku positif hamil Kamu hamil? Seriusan? Sayang Itu bentar lagi kita punya anak dong Iya mas Pokoknya Kamu harus jaga bayi dalam kandungan kamu ya? Iya Mas 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 Ya Allah Bang Irwan Ya Allah Cukup 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 jalan pukulin abang saya Dia ini udah kalah judi Dia juga belum bayar hutangnya Memangnya berapa hutang judinya? Biar saya ngunasin semuanya Cuman 700 ribu Cuman 700 ribu Irwan, Irwan Kalau gue tau lu punya saudara banyak ibu gini Seharus lu minta dari kemarin Jadi gak kena pukul gini kan? Terima kasih ya Yuk Bangun bang Bangun bang Bangun bang Bangun gak apa-apa kan? Aku itu bukan yang gak mau menemui ibu sama abang Tapi aku takut ibu marah sama aku Ya udah Kalau memang lo mau ketemu sama ibu Gue antar sekarang Ya udah bang Naik motor aku aja Ayo Weh Udah punya motor lo sekarang ya? Iya alhamdulillah Tapi Gue kebelet nih Mau ke belakang dulu ya Hewatan kamu ya? Udah gak pernah pulang Gak pernah kasih kabar Sekarang dateng main nuduh abang kamu nyuri motor Nyuri uang kamu Namanya ibu percaya Dasar tukang bohong Bu Justru aku tadi kesini mau ngasih uang buat ibu Tapi uangnya malah diambil sama bang Irwan bu Sudah kamu pergi aja dari sini Gimanapun juga ibu tuh lebih percaya sama Irwan Daripada kamu Dia tuh lebih baik karena dia selalu nemani ibu Gak seperti kamu sama dua kakak kamu yang lainnya itu Selalu sibuk dengan dirinya sendiri Gak mau peduli sama ibu Bu maafin aku bu Aku peduli sama ibu Aku sayang sama ibu Tapi aku takut setiap mau kesini Aku takut seperti ini bu Takut ibu marah-marah sama aku Pergi Pergi kamu Ibu masa tegas mengusir aku bu Aku ini lagi hamil bu Lagi mengandung cucu ibu Cucu Menikahnya aja ibu gak tau Kamu tidak akan ibu izinkan menikah sama Rama Ibu Ibu kok tega ngomong gitu sama anaknya sendiri bu Ibu tau kok bu Saat aku menikah sama mas Rama tapi dia ibu yang gak mau dateng bu Sudah kamu sekarang pergi Begitu Ibu 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 selamat menikmati